Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Selamat berjumpa kembali dengan saya Untuk melanjutkan pelajaran Bahasa Indonesia Anak-anak sekalian Sebelumnya Bapak berharap Kabar kalian semuanya dalam radaan sehat Untuk itu mari kita syukuri nikmat sehat Dari Allah SWT Untuk beraktivitas Yang baik pada hari ini yaitu belajar Materi pembahasan kita pada hari ini Masih berpisah tentang teks berita Pada pertemuan sebelumnya Berkaitan dengan teks berita sudah kita pelajari tentang unsur-unsur berita Kemudian setelah kita pelajari unsur-unsur berita Kita pelajari bagaimana meringkas sebuah teks berita Pada pertemuan hari ini Pembahasan teks berita Pembahasan teks berita Kita Fokuskan pada Struktur teks berita Susunan teks berita Sebuah teks berita Sebuah teks berita Sebuah teks berita Mengikuti suatu Urutan Bagian-bagian yang sudah ditentukan Struktur atau urutan sebuah teks berita Ada Yang membagi Terdiri dari Satu orientasi Yaitu bagian yang berisi penjelasan singkat mengenai berita yang dibahas Dan Setelah orientasi ada bagian peristiwa Berisi proses kejadian tentang peristiwa yang diberitakan berdasarkan fakta Atau ini adalah inti beritanya Dan yang ketiga adalah sumber berita Dari mana sumber berita yang diberitakan muncul Anak-anak sekalian Di Bagian lain Membahas tentang struktur berita Kita juga Temui Struktur teks berita Yang disebut dengan struktur berita Menggunakan Piramida terbalik Prinsipnya sama dengan struktur teks berita Yang Bapak sampaikan tadi Namun disini Istilah-istilahnya berberita sedikit Struktur teks berita Piramida terbalik Membagi bagian-bagian berita itu Jadi satu kepala berita Telat Yaitu yang berisi informasi yang memiliki prioritas utama dari unsur-unsur 5W1H Biasanya dalam bagian berita ini Menampilkan bagian-bagian Apa Dimana Kapan Siapa Kemudian Yang kedua Yang kedua Adalah Badan berita Atau bodi Ini berisi penjabaran dari gagasan berita yang ada dalam kepala berita Biasanya Berisi unsur Y Dan Atau How-nya Jadi Mengapa Dan bagaimana Berkaitan dengan Peristiwa yang diberitakan Dan yang ketiga Adalah ekor berita Berisi berbagai data yang tidak terlalu penting Misalnya daftar nama Atau hal lain Yang tidak terlalu berpengaruh terhadap pokok bahasan berita Nah ini struktur teks berita Piramida terbalik Dalam Pembahasan Kita Hari ini Bapak condong Mempelajari struktur teks berita Yang berupa Piramida terbalik ini Jadi Penekanannya nanti pada Bagian-bagian yang terjadi dari kepala berita Badan kita Ekor berita Supaya lebih jelas Sekarang Perhatikan Bapak akan berikan Contoh teks berita Dan strukturnya Judul Antrean truk Di pelabuhan merah Menjelang lebaran Kemudian bagian kepala beritanya Pada hari Sabtu 15 November Atau 10 hari menjelang lebaran Pelabuhan penyeberangan merah Mulai dipadati truk Yang mengangkut barang non sembilan bahan pokok Atau non sembako Dan bagian tubuh berita Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir Karena adanya larangan melintas Bagi truk mengangkut barang non sembako Pada tanggal 21 sampai 25 November Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbuh lebih dari 2 Yaitu truk gandingan Truk tempelan Dan truk kontainer Dan bagian ekor berita Penumpukan truk menyebabkan antrean hingga seratusan meter Antrean terjadi di dermaga 1 hingga 4 Para sopir harus menunggu sekitar 2 hingga 3 hari Untuk bisa masuk kapal Kalau kita cermati baik-baik Sesuai dengan Apa yang sudah bapak terangkan di depan Pada bagian kepala berita Ini biasanya akan memuat Unsur-unsur apa Dimana, kapan, siapa Coba kita lihat ini Pada hari Sabtu 15 November Atau 10 hari menjelang lebaran Ini adalah kapan Kemudian Pelabuhan penyeberangan merah Mulai dipadati truk Yang mengangkut barang non sembakoan pokok Ini adalah apanya Sesuai dengan teorinya Jadi di bagian kepala berita itu Kemungkinannya adalah Memuat bagian-bagian apa Atau dimana, kapan, siapa Nah disini Memuat mensur kapan dan apa Kemudian pada bagian tubuh berita Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir Karena adanya larangan melintas Bagi truk pengangkut barang non sembako Pada tanggal 21 sampai 25 November Ini adalah mengapa Larangan tersebut berlaku Bagi truk bersungguh lebih dari 2 Yaitu truk gandingan, truk pimpilan, dan truk container Cukur mengapa Sesuai dengan teorinya Biasanya ada pada bagian Badan berita Seperti why Kadang-kadang juga Memuat how atau bagaimana Namun disini Yang dimuat adalah bagian mengapa Sedangkan pada bagian akhir Dari sebuah tag berita Yang disebut dengan ekor berita Memuat data yang tidak terlalu penting Misalnya data nama atau hal lain Yang tidak terlalu berpengaruh Terhadap pokok bahasan berita Seperti disini Hanya sebagai pelengkap saja Jadi dengan penumpukan truk itu Membuat para sopir harus menunggu beberapa hari Bisa masuk kapal Ini hanya untuk melengkapi Berita Isi berita Atau isi peristiwa yang diberitakan Demikian dulu Anak-anak Penjelasan Bapak Berkaitan dengan Teks cerita dan strukturnya Mudah-mudahan Bisa kamu Pahami Jadi Seperti ini Kurang lebih Sebuah teks berita Dibuat Jadi Terdiri dari bagian-bagian Ada kepala berita Tupur berita Ekor berita Ini adalah Suatu yang Dibuat yang normal Kita Akhiri dulu Pertemuan pada hari ini Nanti akan Bapak berikan Tugas Supaya Bikinan lebih Lebih bisa memahami lagi Tentang struktur Teks berita Saya akhiri Bila tebalikaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya